Penyusutan hutan Sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah yang berangsur menyusut. Penyebabnya dalam 25 tahun terakhir, gajah Sumatera telah kehilangan sekitar 70% habitatnya. Sebagian hutan habitat gajah dirambah tanpa izin dan berubah menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit. Di Provinsi Aceh, satu persatu perkebunan ilegal dieksekusi. Ribuan pohon sawit tanpa izin ditumbangkan untuk diganti tanaman hutan produktif dan ramah satwa agar habitat gajah Sumatera kembali sehat. Ini adalah Pulau Sumatera. Luas pulau ini mencapai 46 juta hektare dan merupakan pulau ke-6 terluas di dunia. Hutan Sumatera juga punya fungsi vital sebagai salah satu paru-paru dunia. Di dalamnya hidup jutaan raga makhluk hidup, diantaranya satwa endemik seperti harimau, orang hutan, badak, dan gajah. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera menetapkan kelestarian kawasan berfungsi lindung vegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas pulau Sumatera. Atau idealnya Sumatera wajib memiliki hutan paling sedikit 18.400.000 hektare. Akan tetapi angka ideal tersebut sepertinya sulit tercapai. Menurut catatan WWF Indonesia, sisa hutan Sumatera hanya sekitar 10 juta hektare atau 20% dari luas pulau Sumatera. Kajian WWF Indonesia juga menunjukkan bahwa penyusutan hutan Sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah Sumatera. Populasi gajah Sumatera berangsur menyusut. Penyebabnya, dalam 25 tahun terakhir, gajah Sumatera telah kehilangan 70% habitatnya. Kondisi ini dipicu maraknya pembukaan perkebunan monokultur, pertambangan, permukiman yang tidak terkendali. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, sebagian besar hutan telah berubah menjadi perkebunan monokultur, yaitu kebun kelapa sawit. Saya bersama anggota Forum Konservasi Loser, bergerak dari desa pengidam menuju barat. Kami akan mendatangi sebuah perkebunan sawit ilegal yang berdiri di hutan produksi. Luasnya lebih dari 50 hektare. Pohon-pohon sawit di kebun ini juga telah matang dan siap panen. Awal 2018, perkebunan ini dinyatakan melanggar perizinan oleh Mahkamah Agung dan dikembalikan kepada pemerintah. Setelah jatuhnya vonis tersebut, warga dan Forum Konservasi Loser menebangi pohon-pohon sawit di kebun ini dan akan mengembalikan fungsinya menjadi hutan rakyat. Kita menebang sawit ini dalam rangka merestorasi, mengembalikan fungsi hutan dan menemukan tanaman kembali. Deforestasi hutan Aceh dalam rentang 2009-2017 yang direkapitulasi oleh Forest Watch Indonesia, HK, dan Forum Konservasi Loser, menunjukkan bahwa hutan Aceh menyusut antara 10.000 hingga 20.000 hektare per tahun. Kondisi ini mengkhawatirkan, apalagi kebutuhan habitat hutan, satwa endemik Sumatera tidak pernah berkurang. Sayidina adalah satu dari beberapa tetua warga desa pengidam Kabupaten Aceh Tamiang yang merasakan perubahan hutan di sekitar desanya. Tetapi sekarang menurut Sayidina, desanya telah dikepung perusahaan dan perkebunan sawit. Tidak ada lagi lahan hutan untuk diambil manfaatnya, juga tidak ada lagi satwa yang dulu menghuni dan menjaga hutannya. Lahan sekarang ini agak-agak sulit sedikit. Sekarang sana piti, sana piti, banyak-banyak piti. Tapi sekarang ini yang berbisa itu takut sama manusia. Oh, sana ada harimau itu dikejar orang ke sana terus. Kalau gajah apa lagi kan, diusirnya terus kalau ada. Nah, dulu banyak juga itu macam hewan makanan kan kayak rusak, kayak pelanduk, kancil itu. Sekarang ini pemikiran saya sudah hampir memusnah lah. Jika diurutkan kembali rangkaian konflik antara gajah dan manusia disebabkan oleh tidak terkendalinya alih fungsi hutan. Hutan terus menyusut sementara kebutuhan habitat gajah tidak pernah berkurang. Artinya solusi terbaik menjaga populasi gajah Sumatera adalah dengan melindungi habitatnya. Dalam hal ini, hutan Sumatera.